Terima kasih Mengalami ruam kemerahan berisi cairan tapi juga mengalami demam hingga nyari otot Cara mengatasi cacar air di rumah Cacar air umumnya lebih sering menyerang anak-anak di bawah 12 tahun Tapi pada orang dewasa juga bisa saja terinfeksi virus ini Penyakit ini mudah menular dengan cepat Penularannya bisa melalui percikan ludah atau dahak melalui udara Kontak langsung dengan ludah atau dahak dan cairan yang berasal dari ruang Beberapa gejalanya adalah demam, rasa mua dan tubuh terasa tidak segar, tidak nafsu makan, sakit kepala, kelelahan, serta rasa nyeri atau sakit pada otot Jika mengalami gejala-gejala tadi maka kamu wajib bertemu dengan dokter Berikut beberapa cara mengatasi cacar air di rumah Terkuat sistem imun Seseorang yang terserang secara umum mengalami penurunan daya tahan tubuh Oleh sebab itu upayakan daya tahan tubuh kembali pulih Caranya melalui makanan berkisi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah-buah Hindari makanan yang mengandung tinggi lemak cenuh yang bisa meningkatkan inflamasi, pedas, dan asing yang bisa mengiritasi tenggorokan dan masakan dan makanan asam Oleskan dengan lotion Kamu bisa mengoleskan lotion kalamin ke tubuh Lotion ini diharapkan dapat mengurangi rasa gatel pada kulit Penggunaan lotion ini mampu memberikan sensasi dingin dan membantu menenangkan kulit yang teriritasi Konsumsi makanan lunak Pada beberapa kasus, cacar air dapat menimbulkan lesi atau luka di dalam mulut Ketika mengalami hal ini, tentunya akan terasa tidak nyaman dan membuat pengidapnya kesulitan atau malas mengonsumsi makanan Cara mengatasi hal ini adalah dengan mengonsumsi makanan yang lunak dan lembut Contohnya kuah sub daging, bakso, jus buah, hingga bubur tim mikan Cukupi cairan tubuh Ketika bayi atau anak mengidap cacar air, berikanlah banyak cairan agar tidak mengalami dehidrasi Untuk bayi, ibu dapat memberikan asih ekstra atau susu yang direkomendasikan oleh dokter Andaikan bayi sudah diberikan susu formula atau makanan pendamping asih, jangan lupa untuk menyertakan air putih Meski gatal, jangan digar Cacar air bisa memunculkan rasa gatal yang tak tertahankan Boleh dibilang, tidak mengeruk area yang gatal merupakan coba terberat pengidap cacar air Waspada, menggaruk bintik cacar air bisa menyebabkan infeksi kulit dan bekas luka setelah sembuh Jaga kebersihan diri Meski terserang cacar air, bukan alasan untuk tidak mandi Ketika dayatan tubuh menurun dan tidak mandi, maka kebersihan kulit jadi taruhannya Nah, kondisi ini mempermudah kuman untuk masuk ke dalam tubuh Alhasil, kondisi ini bisa menyebabkan infeksi tambahan seperti munculnya nana di benjolan cacar tersebut Kenakan pakaian longgar Cara yang bisa dilakukan agresi kecunyaman dan kulitnya terindah dari iritasi Coba kenakan pakaian yang longgar pada tubuhnya Lebih baik lagi apabila pakaiannya lembut dan berbahan katun Jangan keluar rumah Penyakit yang satu ini mudah untuk menular Oleh sebab itu, istirahat setidaknya selama seminggu atau sampai bentuk-bintuk cacar mengering untuk menghindari penularan Painkiller bila diperlukan Cacar air tidak hanya menimbulkan bentol yang berisi cairan saja Penyakit ini juga bisa menyebabkan demam tinggi dan nyeri di seluruh badan Kondisi ini bisa diatasi dengan minum obat, acetaminofen, paracetamol, atau antihistamin Obat ini juga tersedia dalam bentuk sirup untuk anak-anak di bawah 2 tahun Namun, sebaiknya tanyakan pada dokter sebelum memberikan obat ini pada anak Hindari memberikan ibuprofen pada anak karena bisa menyebabkan resiko efek samping infeksi step parah Jangan pula berikan aspirin pada anak di bawah 16 tahun Obat jenis ini bisa menyebabkan komplikasi serius yang disebut dengan sindrom BIE Ingat, andaikan cara-cara tadi tidak efektif untuk mengatasi cacar air di rumah Segera temui dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klip subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami